Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada SMAN 1 Jember untuk berkirim surat ke Bawaslu terkait gambar bakal calon Bupati Faida yang mencantumkan logo sekolah. Kepala Jabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jemberlumajang, Lutfi Isa Ansori, menyayangkan adanya gambar calon Bupati yang mencantumkan logo sekolah. Sebab hal itu dinilai melanggar aturan dan merugikan pihak sekolah. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur SMA Negeri 1 Jember, diminta untuk berkirim surat juga ke Bawaslu, sebab gambar tersebut dinilai sudah melanggar undang-undang terkait pemilu. Lutfi meminta kepada pihak yang memposting gambar tersebut untuk segera menghapusnya, karena hal itu dianggap merugikan instansi pendidikan khususnya SMA Negeri 1 Jember. Memang secara awal kita mendapat informasi langsung kita perintahkan kepada Kepala Sekolah untuk menulis keberatan kepada yang bersangkutan, yang memposting itu. Nah tentu saja arahan saya tidak boleh, artinya lembaga sekolah itu seperti yang di undang-undang tentang pemilu ya, bahwa untuk tempat ibadah termasuk juga lembaga sekolah itu tidak boleh terkaitan dengan politik. Termasuk juga penggunaan atribut-atribut sekolah, lukus sekolah dan sebagainya. Jadi jelas itu sangat merugikan lembaga sekolah. Atas kejadian tersebut, Lutfi meminta kepada seluruh SMA, SMK agar berhati-hati, sehingga tidak ada lagi calon bupati yang mencantumkan logo atau atribut sekolah pada gambar yang dipublikasikan melalui media sosial. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.